Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A74 jadi handphone ini masih dalam posisi demo modenya aktif kita akan coba untuk menghapus demo mode pada OPPO A74 ini agar menjadi handphone normal seperti biasa dan untuk serinya adalah CPH2219 yaitu OPPO A74 sudah betul ya sebelum kita menghapus demo mode pada OPPO A74 ini pastikan kita menghapus terlebih dahulu untuk akun Googlenya jadi teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan kemudian akun kemudian untuk akun Googlenya bisa kita hapus akun terlebih dahulu ketika akun Google sudah berhasil kita hapus selanjutnya kita akan hubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi jika tidak ada Wi-Fi teman-teman bisa gunakan data seluler selanjutnya kita akan mendownload aplikasi untuk menghapus demo modenya menggunakan aplikasi browser Google Chrome disini di Google Chrome nya langsung kita akses aja blog Magelang Fleischer dengan alamat blog nya ketikkan aja url www.magelangfleischer.com m-a-g-e-l-a-n-g-f-l-a-s-h-e-r titik c-o-m jadi seperti ini untuk url nya magelangfleischer.com oh sebentar ini masih kurang titik di belakang www nya www.magelangfleischer.com kemudian kita tekan enter atau kita tekan panah di keypad nya dan kita tunggu sampai terbuka blog Magelang Fleischer selanjutnya kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita klik menu ini kemudian akan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita bisa pilih menu unlock demo dan ketika kita pilih menu ini mungkin akan muncul iklan bisa kita tutup atau klik ik di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman unlock demo pada blog Magelang Fleischer kemudian bisa kita geser ke bawah ke bagian unlock demo OPPO disini ada 4 menu kita bisa gunakan unlock demo OPPO 1 atau unlock demo OPPO 2 atau unlock demo OPPO 3 atau unlock demo OPPO 4 namun kita akan gunakan dulu unlock demo OPPO 1 baru tidak bisa kita gunakan yang lainnya langsung saja kita klik di bagian unlock demo OPPO 1 dan kita akan dialihkan ke halaman mediafire seperti ini selanjutnya pilih I accept kemudian kita download untuk demo reset nya jika muncul notifikasi seperti ini mungkin file berbahaya bisa kita abaikan saja langsung saja kita pilih menu tetap download dan kita tunggu sampai proses download filenya selesai kemudian muncul notifikasi download selesai dengan menu buka di sebelah kanan kita bisa klik menu bukanya kemudian akan muncul notifikasi demi keamanan seperti ini langsung saja kita bisa masuk ke menu setelan kita bisa klik langsung menu setelannya dan kita aktifkan untuk izinkan aplikasi dari sumber ini selanjutnya kita bisa kembali kemudian kita lanjutkan untuk menginstall gsm marhaba demo reset klik saja menu install di sebelah kanan dan kita tunggu sampai proses menginstall gsm marhaba demo reset ini selesai kalau sudah selesai bisa langsung kita buka saja kita klik menu buka sampai aplikasinya berjalan muncul notifikasi seperti ini bisa kita klik ok saja kemudian kita ketuk di bagian bawah ini untuk tampilan layar penuh kemudian kita klik ok notifikasinya maka aplikasi akan berjalan ulang pada aplikasi ini ada dua menu kita bisa pilih menu yang atas yaitu menu factory reset kemudian muncul notice kita bisa klik menu yes di sebelah kanan dan disini kita diminta untuk mengaktifkan aplikasi admin perangkat dengan cara kita masukkan huruf atau karakter yang muncul di sebelah kanan ini pada kolom di sebelah kirinya tinggal kita ketikkan saja sesuai dengan huruf yang muncul tentunya huruf besar semua ya kemudian kita ketikkan hurufnya dan kita klik menu aktifkan di sebelah kanan selanjutnya kalau sudah aktif kita bisa bergeser ke tampilan bagian bawah layarnya disini ada tiga menu kita pilih menu yang tengah yaitu menu aktifkan kita bisa klik menu aktifkan sekarang dan kita tunggu sampai handphone ini restart ketika handphone restart layarnya mati dengan cepat kita bisa menekan tombol volume bawah kita tunggu kita tahan untuk menekan tombol volume bawahnya dan kita tunggu sampai muncul logo Oppo di tampilan layarnya jangan lepaskan dulu untuk menekan tombol volume bawah ini oke untuk logo Oppo sudah muncul selanjutnya kita akan menunggu tampilan proses wiping data pada layar handphone ini tetap tahan dulu tombol volume bawah ketika sudah muncul tampilan wiping bisa kita lepaskan menekan tombol volume bawahnya kita tunggu sampai proses wipingnya selesai kemudian handphone akan restart maka kita bisa menekan lagi tombol volume bawah tahan terus sampai handphone ini muncul tampilan logo Oppo sampai di tampilan logo Oppo pun masih kita tekan dan tahan tombol volume bawahnya sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian nanti kita akan melakukan proses wiping manual yang kedua yang pertama tadi ada wiping secara otomatis nanti kita akan wiping manual oke sudah masuk ke recovery mode kita lepaskan tombol volume bawahnya kemudian kita masuk ke menu English selanjutnya kita pilih menu wipe data kemudian di sini minta untuk memasukkan verifikasi kode ada 4 angka yang muncul maka tinggal kita ketikkan saja sesuai dengan angka yang muncul tersebut kemudian kalau sudah kita ketikkan muncul 2 menu wipe data dan format data kita pilih yang format data atau yang bawah kita klik saja sampai muncul notifikasi format data kemudian kita pilih menu format yang sebelah kanan selanjutnya akan ada proses wiping lagi please wait do not perform any other operation kita tunggu sampai proses wipingnya selesai kemudian muncul notifikasi wiped successfully bisa kita klik ok pada notifikasi wiped successfully nya dan handphone akan otomatis restart kemudian bisa kita letakkan dulu handphonenya sekarang handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit apabila pada handphone demo teman-teman sebelumnya sudah terdapat banyak data seperti foto video kemudian aplikasi yang di download kemudian catatan ataupun kontak maka sebaiknya sebelum melakukan cara untuk hapus demo mode teman-teman bisa membackup dulu semua data yang ada pada memori internal handphone tersebut karena proses ini akan menghapus seluruh data yang ada pada memori internal handphone tersebut inti dari menghapus demo mode pada handphone Oppo adalah melakukan hard reset pada handphone ini atau melakukan reset ke pengaturan pabrik karena jika kita lakukan reset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan atau menu setelan pada handphonenya maka tidak akan bisa selama fitur demonya masih aktif ataupun kita masuk ke recovery mode jika handphone ini masih dalam posisi demo mode on tidak bisa kita web data dengan cara yang normal masuk ke recovery mode harus kita paksa dulu wiping dengan aplikasi GSM Marhaba tadi dan ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai disini tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung Indonesia kemudian klik berikutnya pilih wilayah Indonesia juga kemudian klik selanjutnya kemudian berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi menggunakan data seluler lanjutkan saja kemudian sambungkan dengan wifi ternyata pada halaman ini tidak bisa kita lewati atau bisa kita bypass saja langsung untuk masuk ke tampilan menu mudah-mudahan masih bisa pada halaman pilih bahasa kemudian kita masuk ke panggilan darurat dan kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar atau bintang pagar 812 pagar kita tunggu sebentar tambahnya handphone sedikit lambat untuk proses loadingnya atau teman-teman bisa melakukan set up handphone ini terlebih dahulu dengan menghubungkan handphonenya ke jaringan internet namun akan lebih cepat jika kita langsung bypass ke tampilan menunya dan cara ini juga berfungsi apabila kita lupa akun google pada handphone ini bisa langsung kita bypass dengan mengetikkan bintang pagar 813 pagar kemudian kita tunggu sejenak maka otomatis handphone akan langsung masuk ke tampilan menu apabila handphone ini mengalami lupa akun google sekarang sudah terbypass akun google-nya kita bisa lihat untuk demo modenya sudah hilang di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada tulisan demo phone lagi dan aplikasi demo pada handphone ini juga sudah terhapus ini adalah OPPO A74 dengan versi Android 11 versi ColorOS 11.1 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jari nota jari nota